Intro Balik lagi di Solid Squad Episode kali ini beda banget nih geng Kita lagi ikutin kegiatan Gold Squad Penasaran kan mereka ngapain? Yuk kita lihat Kita berlima akan pilih salah satu dari kalian untuk bermain Balon di perut Balonnya ditaruh di perut Terus kita goyang Siapa yang balonnya mental duluan? Dia out Yang bertahan sampai lagunya habis Dia yang menang setuju? Tidak Oke sekarang masing-masing kakak pilih satu-satu ya Intro Adik-adik bantu nyanyi Yang suaranya paling kencang, paling bagus Dapat hadiah juga mau? Oke Oke Sekarang kita nyanyi Baby Shark Semuanya duduk sambil nyanyi Tiga, dua, satu Tiga, dua, satu, 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 satu... Terima kasih telah menonton! Oke, karena semuanya udah berani dance, semuanya dapet hadiah lima-limanya. Seru banget, jadi dengan aku datang kesini, aku tau kalau ternyata kehidupan itu bukan yang happy-happy terus. Dengan ngeliat mereka disini, aku tau kehidupan mereka sehari-hari tuh kayak gimana. Jadi aku tuh mau datang kesini berbagi kebahagiaan sama mereka. Wah, wah anak-anak disini pada antusias banget ya geng. Ayo antri ya bagi sembakonya, kalau enggak nanti dimarahin kakak Caca lagi loh. Oke, sekarang adik-adik senang gak kita kesini? Senang! Mau gak kalau kita sering-sering kesini? Mau! Tapi dengerin dulu kakak-kakak semuanya punya pesan-pesan buat adik-adik dengerin ya. Satu-satu dengerin dimulai dari kakak Rosma dulu. Harus silent sambil dengerin ya. Kita kan udah bagi-bagi buku nih, kakak pengen kalian bukunya jangan dipegang aja, ditaruh aja. Kakak pengen kalian bukunya bener-bener dibaca. Oke, kalau pesan dari kak Caca, sekarang kan lagi bulan November nih, dari lagi bulan Hari Pahlawan. Sedih loh pahlawan-pahlawannya udah memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia supaya kita bisa merdeka, kita terbebas dari penjajahan. Tapi kok gak ada yang bisa mengenang namanya pahlawan dengan baik dan benar? Ayo, boleh nonton TV, boleh cari hiburan yang banyak, tapi tetap harus dihimbangi dengan pendidik. Harus cari tahu, tanya sama papa, mama, kakak sama pakaknya. Kak, pahlawan Indonesia siapa aja sih oke? Janji mau lebih belajar tentang nama pahlawan Indonesia? Janji mau belajar lebih banyak tentang sejarah Indonesia? Janji! Oke. Lanjut, Kak Farah. Kalau aku cuma penting di pesan, supaya kalian tetap rajin belajar, jangan malas sekolah, raihlah kita-kita setinggi-setingginya. Terus selalu bersyukur, dan itu juga penting ya. Oke kakak, oke kakak Tika. Kalau dari aku, kalian terutama harus berbakti ke orang tua, Terus kalau dikasih tahu semuanya harus lurut, dan selalu ngerjain PR, belajar, jangan malas, karena kehidupan di depan kita harus bisa dihadapi. Jadi jangan sampai malas ya kalian semua, belajar yang benar. Oke, sekarang terakhir, Kak Jessica. Oke, ini dengerin ya, nanti yang bisa ngulang dapat hadiah dari aku. Aku mau anak-anak di sini, jaga kebersihan. Lihat, kalau ada teman yang buang sampah sembarangan, kasih tahu, buangnya di tempat sampah. Jangan buang sampah sembarangan, karena siapa lagi yang bisa mencintai lingkungan kalau bukan orang-orang yang tinggal di lingkungan itu. Siapa di sini yang gak suka banjir? Iya. Iya. Nah, banjir itu diakibatkan oleh orang-orang yang suka buang sampah sembarangan. Kalau kalian gak suka banjir, jangan buang sampah sembarangan. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik harus jaga kebersihan dalam diri. Harus cuci tangan sebelum makan, sikat gigi sebelum tidur, dan jangan lupa, Man. Manjir! Senang sih punya pertemanan yang lingkarannya positif gitu ya, jadi kita bisa saling membantu satu sama lain. Maksudnya saling membantu satu sama lain tuh, biasanya memang sebuah pertemanan itu punya kebiasaan yang sama dan harus punya ada satu visi yang sejalan gitu. Mudah-mudahan kita selalu kompak, selalu sayang satu sama lain, selalu saling menghargai, selalu bisa berbagi, selalu bisa memberikan inspirasi yang positif buat semua orang, banyak orang gitu. Pemirsa, Salam Squad, terima kasih telah menyaksikan Girl Squad di Salam Squad. Saksikan terus Salam Squad bersama Girl Squad di Clans TV setiap hari minggu jam 2. Bye! Akhirnya geng, sukses acara Charity Girl Squad hari ini. Semoga bisa menginspirasi geng-geng di rumah ya. Nah, tunggu episode Girl Squad selanjutnya ya. Makanya, terus saksikan Salam Squad hanya di Trans TV. See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!